Gabungan komunitas perkumpulan mahasiswa generasi pesona Indonesia serta Panitia Festival Kalimaro menggelar kegiatan bersih kawasan wisata di Pantai Payum, Kelurahan Samkai, Merauke, Papua Selatan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Panitia Festival Kalimaro sebagai ajang pemanasan sebelum festival digelar pada Oktober mendatang. Sekaligus memberikan edukasi kepada warga sekitar untuk peduli terhadap lingkungan wisata. Turut terlibat dalam aksi bersih pantai, BEM Universitas Musamus menyebut kegiatan bersih kawasan wisata ini digelar sebagai upaya menjaga keindahan kawasan wisata di Merauke. Fokus utama pembersihan pantai kali ini adalah sampah plastik dan sampah yang tidak bisa terurai. Ini dari BEM KM Universitas Musamus dan juga Panitia Festival Kalimaro dan Pantai Arafura. Kebetulan ini mau giat festival dan kalau kami dari BEM sendiri melihat bahwa pantai dan lingkungan kita perlu untuk kita jaga dengan baik dan kebetulan pantai payung ini juga lokasinya banyak ya sampah-sampah yang berserakan dari hasil laut kemudian mungkin para orang-orang yang berlalu-laluan di sini. Jadi kami melihat bahwa perlu untuk ada pembersihan. Sementara dalam kegiatan kali ini juga turut diramaikan oleh puluhan anak usia tingkat sekolah dasar yang turut diedukasi tentang kepedulian terhadap lingkungan.